Puluhan mahasiswa baru UNESA mengikuti program latihan sepak bola di kampus Lidawetan, Senin 28 Agustus 2023 sore. Kegiatan unit kerja mahasiswa atau UKM ini makin istimewa berkat kehadiran pelatih-pelatih legenda Persebaya dan Nasional. Sedikitnya ada 60-an pemain baik dari mahasiswa baru maupun yang sudah menempuh semester 5. Sepak Bola PSG Unika Jedak iklan sebentar ya. Adik-adik buat kamu yang minat bakat sepak bola, ayo latihan bareng aku disini ya. Jangan lupa catat nomornya di 0821-4348-6033. Mulai usia dini sampai remaja. Aku tunggu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moteraga, salam sepak bola. Tim UNESA adalah tim pembinaan prestasi di mana unit kerja mahasiswa UKM di cabang sepak bola. Kita membina mereka di mana mereka yang punya potensi bisa dikembangkan lewat pembinaan prestasi ini dengan rutin terseratian nantinya. Mungkin seperti itu. Kita memfasilitasi mereka di mana mereka yang berangkatnya masuk di UNESA ini yang notabene 80% lah mereka sudah punya bakat di sepak bola, punya potensi. Tinggal bagaimana dia kita bina dengan latihan metode latihan yang sistematis supaya mereka ada peningkatan dalam kualitas kemampuan mereka. Oke, artinya ini mereka untuk R ini adalah mahasiswa baru ya? Ada yang mahasiswa baru, yang baru kemarin selesai ospek satu minggu kemarin. Ada yang sudah semester tiga, semester lima ada. Oke, untuk mungkin selain juga fasilitas dari UKM ya, unit kemahasifuan. Unit kerja mahasiswa. Unit kerja mahasiswa ya. Ini juga mungkin ada planning lain buat ADD ini selain. Karena kan ini kita lihat yang melatih ada legend-legend. Ya mungkin planning lain ketika mereka punya potensi, tidak menurut kemungkinan ya kita kembangkan mereka. Padangkali ada tim yang membutuhkan, bisa kita fasilitasi lewat fakultas di UNESA ini. Lewat UNESA ini mungkin kita fasilitasi. Mereka punya potensi kalau memang layak untuk di Liga 3, Liga 2 ya kenapa enggak kita salurkan. Mungkin seperti itu. Anak-anak di UNESA ini usianya kan usia union. Ya kalau bisa kita didik, kita beri pelatihan-pelatihan oleh mantan-mantan yang bersebaya, bisa mengambil prestasi. Ternyata beliau, anak-anak ini adalah mantan-mantan poin dari PORPRO 3-3. Ini adalah potensi untuk berprestasi. Itu harapan kita nanti supaya masih ada peluang untuk menjadi pemain baik di UNESA. Terima kasih telah menonton!